hai 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 jadi ini aku install ulang untuk aplikasi flow nya karena di video aku yang sebelumnya itu banyak banget temen-temen yang bilang kalau aplikasi ini itu berbayar nah sedangkan waktu itu aku pakai aplikasi flow ini kan dari tahun 2019 dan itu sama sekali belum ada kayak berbayar atau enggak gitu loh sampai detik ini gitu jadi aku masih selalu apa namanya menggunakan aplikasi ini dan ternyata kayaknya banyak banget yang bilang kalau aplikasi ini berbayar akhirnya aku uninstall aku akan mencoba sekali lagi menggunakan aplikasi ini kalaupun misalkan berbayar aku akan mencari aplikasi lain yang menurut aku hitungannya sama dengan aplikasi flow yang pastinya free dan gratis gitu tapi kita akan mencoba apakah memang ini berbayar atau barangkali biasanya ada trial nya kayak gitu loh biasanya itu tapi kita bakalan coba cek dulu Oke kita akan masuk di aplikasinya untuk tampilannya sama seperti yang dulu ya cuman ini mungkin ada beberapa perubahan Oke kita terima semuanya langsung kita klik berikutnya nah ini kita langsung klik izinkan aja kita klik izinkan oke nah ini flow menyambut Anda dan apa yang bisa kami bantu nah ini menurut aku sama ya seperti tahun lalu yang kupakai jadi ada lacak siklus saya ada saya ingin hamil dan saya sedang hamil terus yang di paling bawah ini ada masuk dan pulihkan data nah ini mungkin karena aku punya accountnya jadi ini mungkin bisa memulihkan data aku sebelumnya itu tapi nanti ya sekarang aku mau nunjukin cara masukin di aplikasi flow kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang bingung kalau misalkan siklusnya tidak sesuai atau menstruasinya bisa maju ataupun mundur nah ini pertama lacak siklus saya kalau kalian sudah tahu caranya enggak perlu diklik kalau kalian belum tahu caranya lacak siklus saya kalian wajib menonton video aku yang ini nah ini itu membahas bagaimana caranya menghitung siklus height kalian ini mudah banget kalian ikutin kalian pelajarin nah kalau udah selesai nonton video itu kalian balik lagi ke video ini terus untuk yang bawah ada saya sedang hamil karena kita sedang promil karena menginginkan hamil jadi kita klik yang saya ingin hamil oke jadi ini kita masuk ke kapan menstruasi terakhir anda dimulai nah karena kalau kalian lihat video aku sebelumnya karena menstruasi aku di bulan September itu tanggal 15 aku nggak akan klik dulu tanggal 15 tapi aku akan mundur di bulan Agustus oke nah karena aku menstruasinya di bulan Agustus itu tanggal 24 mari kita klik tanggal 24 oke nah ini seperti biasanya ada klik saya tidak ingat ataupun berikutnya nah jangan di klik saya tidak ingat nanti bakalan percuma karena aplikasi flow ini kan menghitungnya secara otomatis kalaupun kalian saya tidak ingat flow pun juga akan menghitungnya juga sesuai data yang salah gitu loh jadi klik yang bener-bener harus kalian ingat habis itu kita klik berikutnya oke untuk tahunnya ini kita skip ya oke ini memprediksi siklus anda ada perubahan sebenarnya kayaknya tahun lalu itu kita di aplikasi flow itu disuruh masukin siklus high ternyata ini kok enggak ya oke kita ikutin aja berikutnya berikutnya dan berikutnya sama oke kita tunggu dulu oke nah jadi ini ternyata memang berbayar aku baru tahu dan aku mohon maaf karena sama berbayar tapi kita akan coba yang coba gratis ini ada coba gratis yang 30 hari tapi ini kita klik yang X paling kiri di atas ini ya kita klik oke kalau udah kita klik bulan September nah bulan September nah ini coba kita klik edit tanggal heightnya ya ini yang paling bawah nah ini karena aku menstruasinya 7 hari maka kita isi 7 hari jadi tanggal 24 25 26 27 28 29 30 jadi itu selamat setelah itu aku bakalan masukin menstruasi aku di bulan September sekarang kita edit tanggal lalu kita klik tanggal 15 ini karena sebenarnya meskong masih aku udah selesai sekarang ini kan tanggal 26 nah aku mesulasinya tetap 7 hari jadi tanggal 20 21 ini aku harusnya sudah selesai jadi in 7 hari kita simpan Oke, ini meningkatkan prediksi siklus Nah, ini sudah hitung secara otomatis Nah, ternyata masa subur aku itu dari tanggal 22 Yang ini, oke sebentar Tanggal 22 sampai tanggal 28 September Nah, ini ada yang ada bintik-bintiknya ini lingkaran tanggal 24 Kita klik aja Nah, dia ini berpeluang hamil tinggi Jadi, sebentar Sekarang tanggal 26 Nah, sebagai contoh Kalau misalkan aku berhubungan dengan suami aku Hari ini, itu peluangnya hamilnya itu sangat tinggi Nah, kalau tanggal 26 ini yang lebih tebal Nah, ini ada tulisan tadinya ini kesempatan untuk hamil Ini tetap ada kesempatan untuk hamil Karena tanggal 22 sampai tanggal 28 itu adalah masa subur kita Nah, ada yang tanya Kalau misalkan yang warna biru atau tanggal hitam Misalnya gimana? Ya, nggak apa-apa kalian berhubungan dengan suami kalian Di tanggal-tanggal yang tidak berwarna biru ataupun merah Nah, tapi Lebih baiknya kalau misalkan kita berhubungan dengan suami kita itu Saat masa-masa subur Nah, apalagi saat tanggal 24 hari ini gitu Tanggal 24 kemarin ya Oh, maaf Tanggal 24 kemarin, sorry Tanggal 24 kemarin itu Harusnya aku Misalkan kalau aku berhubungan dengan suami aku Berarti itu peluang hamilnya tinggi gitu Untuk tanggal 22 Tanggal 23, 25, 26, 27, 28 Ini masih bisa berkesempatan hamil Terus kalau tanggal 29 Ini nggak apa-apa Nggak masalah untuk kalian Tapi yang penting Kalau kalian misalkan mau berhubungan Usahakan di Tanggal-tanggal yang ada warna birunya Begitu Nah, terus karena Menstruasi aku tanggal 15 bulan September Nah, di bulan Oktober ini Aku sudah dihitungkan sama aplikasi Flow Nah, untuk prediksinya di bulan Oktober Aku menstruasinya Diprediksikan di tanggal 9 Oktober 2021 Tapi itu kan belum tentu Itu bisa jadi mundur Atau bisa jadi lebih maju gitu Nanti kalau misalkan kita Menstruasinya lebih mundur Atau belum maju Kita tinggal klik edit tanggal aja Sesuai bulan ini Karena bulan Oktober belum dimulai Jadi tidak bisa diklik gitu Nah, nanti kalau sudah mulai Masuk di bulan Oktober Kalian tinggal ngeklik Sesuai yang aku contohkan tadi Tinggal klik simpan Nanti flow bakalan ngitung secara otomatis Begitu Oke Setelah itu Oke, kita Klik ini Centang Abis itu Kita klik silang Nah Ini Untuk tampilannya ini Ada beberapa kayak Mungkin ini adminnya ya Jadi kalau misalkan kita perlu bantuan Bisa chatting gitu Tapi kita X aja Kita silang aja Nah Ini ada beberapa kayak artikel gitu Ini ada tips for conception sex Atau Do sex position matter Coba kita klik Menurut aku sama sih Oke Jadi ini ada Mungkin artikel-artikelnya ada yang Bayar kali ya Jadi Gak bisa gak kayak aku dulu Tapi kalau bahasa inggrisnya tetap sama Kayak Aku dulu Jadi kalau misalkan ada beberapa kalimat yang aku gak ngerti Aku pakai Translate Supaya aku lebih paham Gitu Nah ini mungkin Mungkin artikelnya ini Oke Ada tanda-tanda kunci di atas Jadi memang Ini Tidak bisa dibuka Gitu Nah ini Terus kita klik Ini coba Terus kita klik Siklus Dan ovulasi Nah ini juga kita bisa klik Masa siklus kita Disini Ternyata Untuk masa siklus kita Kalau kalian sudah tahu Kalian tinggal bisa klik sesuai Siklus kalian Terus Masa heightnya pun juga kalian bisa klik disini Nah Setelah aku Ternyata disini ya Oke Cuman gitu aja sih Untuk Aplikasi Flow nya Masukin datanya Terus Kalau misalkan Ini kan Free gitu kan Jadi hanya berlaku selama 30 hari Aku berdoa untuk kalian Semoga aplikasi ini Sebelum selesai Dan sebelum habis Masa berlakunya Kalian bisa Mendapatkan Dua garis Teman-teman Nah Tapi aku juga akan mencari Aplikasi lainnya Yang Tidak berbayar Atau gratis Yang hitungannya Sesuai Atau sama Seperti aplikasi Flow Begitu teman-teman Dan Aku bakalan bikin Video Tips Agar cepat hamil Ini versi aku Dan sesuai pengalaman Pribadi aku Semoga nanti Bermanfaat Kalau kalian misalkan Setuju sama video aku Yang tips Gimana Supaya cepat hamil Kalian bisa komen di bawah Kalau misalkan kalian setuju ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya